Pemirsa Direkturat Reskrimsus, Polda, Sulawesi Tenggara kembali mengamankan sejumlah pelaku penambangan ilegal di Kabupaten Konawe Utara, sekaligus mencita sejumlah alat berat yang digunakan untuk menambang. Tim Subdit 4 di PIDDER di Reskrimsus, Polda, Sulawesi Tenggara berhasil mengamankan pelaku penambangan ilegal yang berlokasi di XIOPT Havar Indotek di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mencita sejumlah alat berat berupa ekskavator sebanyak 5 unit. Kasubdit 4 di PIDDER, Polda, Sulawesi Tenggara, AKBP, Prio Utomo mengatakan selain mengamankan alat berat, tim juga mengamankan 7 orang yang terdiri dari operator alat berat, pengawas lapangan, dan kepala bagian produksi, dan saat ini telah dalam proses pemeriksaan guna kepentingan penyelidikan. Sementara itu lanjut Prio, Direktur atau Pemodal dari penambangan ilegal di lokasi tersebut saat ini masih dalam proses pendalaman. Yang mana pada saat tim menuju ke lokasi dan betul disitu ditemukan ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. CMI. Dan dalam kesempatan itu kami dan tim dapat mengamankan 5 alat berat ekskavator dan dapat kami amankan juga 7 orang diantaranya itu sebagai operator alat berat dan pengawas lapangan dan kebetulan juga dapat kami amankan daripada Direktur PT. CMI tersebut. Dan saat ini kami sudah melakukan pendalaman diantaranya melakukan pemeriksaan diantaranya para operator dan pengawas setelah Direktur dan saat-sa saat yang lain. Dari keterangan polisi penambangan ilegal di lokasi tersebut diduga dilakukan PT. Cahaya Mineral, Investama atau PT. CMI. OTT berharap penambangan ilegal di lokasi tersebut merupakan rangkaian dari patroli Mining yang sedang intens dilakukan Polda Sultra untuk beberapa bulan terakhir. Gunawan Agus Wahyudi, TVRI Sultra melaporkan.